Sekarang di dalam Al-Quran pun sudah disampaikan bahwa kaum atau orang itu harus merubah penasibnya sendiri, bukan orang lain yang merubahnya. Itu yang menjadi satu alasan kuat kenapa kita harus merubah nasib kita. Ibu Hjah Kusbitasari Pak Kanit ini adalah sebuah fasilitas, sebuah mediator saja. Tapi semuanya tergantung yang menjalankan. Betul? Semuanya tergantung kita, mau apa tidak. Akhirnya setelah berpikir, saya join basic. Apa yang terjadi? Join basic itu senilai 2,3 itu sangat besar menurut saya. Karena saya tidak pernah ikut yang namanya jaringan bisnis jejaring. Dan bahkan sebelum Ibu Hjah Kusbitasari pun saya ditawarin, ada lima orang yang menawarin saya. Dari Bogor Pak, saya ditawarin saya. Pak siapa ya, lupa saya sampe. Itu teman HRG juga, saya berstatusnya di perusahaan sebagai HRG Manager di sebuah perusahaan. Jadi, ternyata ada nilai yang sangat, atau value yang sangat luar biasa di jejaring One More ini. Yang paling terasa adalah, yang pertama itu bonusnya beda. Kenapa beda? Bundi-bundinya dolar, teman-teman. Itu yang membuat saya tertarik. Akhirnya saya join dan aktifasi, sehingga saya hijau. Di bawah saya A dan B juga saya hijaukan. Terus, di bawah saya lagi, ada teman-teman yang memang pada dasarnya juga nol. Tidak mengenal yang namanya MLM. Tapi, insya Allah, saya dalam waktu satu bulan itu, terus saya melakukan pertemuan-pertemuan, meet up, meet up dengan rekan-rekan seprofesi saya. Dan, alhamdulillah, setelah pulang dari Bali ini, saya ditunggu 5 HRG Manager di sebuah perusahaan. Baru saja. Suruh cerita-cerita. Ya, pastikan saya harus modalin kopi itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Semua akan berjalan dengan izin Allah. Sembari selalu kita bersyukur yang disampaikan oleh Pak Judiono. Itu salah satu utama di dalam jiwa kita.